Seorang warga desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menutup akses proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 5A. Penutupan dilakukan pemilik tanah, lantaran lahan miliknya belum dibayar. Akses proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Seksi 5A yang berada di desa Conggeang Kulon, dan Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, ditutup seorang warga. Penutupan akses proyek Jalan Tol dilakukan pemilik tanah, lantaran lahannya belum juga dibayar. Tanah yang merupakan area persawahan itu kurang lebih luasnya mencapai 200 bata. Menurut keluarga pemilik lahan yang belum dibayar menyebutkan, pihaknya sempat dijanjikan ada pembayaran pada bulan Juli 2021 lalu. Namun hingga saat ini belum juga diwujudkan. Saat itu pemilik tanah mengizinkan sebagian lahannya yang terkena pembangunan tol untuk digunakan sebagai akses proyek, karena ada janji manis akan dibayar. Karena kan sudah tiga bulan kami menunggu, tidak ada kepastian. Sedangkan dari sisi apapun kami rugi. Dari segi finansial, dari segi psikologis. Karena akses ini sudah tidak bisa diolah lagi. Katanya sudah masuk STP 5 Agustus, katanya. Karena hingga kini lahannya belum juga dibayar, pemilik lahan pun akhirnya mengaku terpaksa melakukan penutupan akses proyek tol di lahan miliknya. Diki Guntara, Bandung TV